Halo semuanya, masih bersama kami hanya di channel Kupuk Dongeng Kali ini ada dongeng terbaru dari Kupuk Dongeng Dengerin ya, dongeng ini berjudul Dongeng Batu dan Pasir Dahulu kala diceritakan terdapat dua orang sahabat yang tengah melakukan perjalanan bersama Ia bernama Budi dan juga Danu Saat di perjalanan, mereka terlibat pertikaian yang membuat Danu menampar Budi Meski tak membalas perkuatan Danu, Budi pun menulis kejahatan sahabatnya di atas pasir Meski terdapat pertikaian antara keduanya, tetapi kedua sahabat ini tetap melanjutkan perjalanan mereka Sampai pada pertengahan jalan, Budi tergelinjir dan masuk ke dalam sungai Meski sempat kesat dengan sahabatnya, Danu tetap menolong Budi yang hampir tenggelam Mendapat kebaikan dari Danu, Budi kembali menuliskan apa yang sudah terjadi padanya di atas batu Hal ini kemudian membuat Danu terheran-heran Kemudian Danu pun menanyakan kepada Budi Mengapa Budi menuliskan kejahatan sebelumnya di pasir, sementara kamu menulis kebaikan pada batu? Tanya Danu Melihat sahabatnya kebingungan, kemudian Budi menjawab bahwa tulisan pada pasir bisa diempaskan oleh angin Dimana hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bisa dimaafkan Sedangkan kebaikan diukir pada batu tidak akan mudah dihapus seperti pasir Sama halnya dengan kebaikan yang harus selalu diingatnya Selesai Hikmah dari dongeng, pasir, dan batu adalah Mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebaikan Dan mengaafkan kejahatan orang lain atas dirinya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya